Kopi manis dari Bengkulu, kopi diminum kayak juada, ikolah obrolan budaya RRI Bengkulu, otabo bobot lestarikan budaya. Daga perkasa, dua pemuda, mengangkik sembah jari sepuluh, meminta izin kepada ketua, Untuk memulai berdendang melayu, irama pantun dan syair bersautan, di kalah malam telah tiba, rampak gendang mengiringi alunan biola, Oi tidak, tinggal puluh orang menari. Oi sayang, sampailah bunga tekarang layu. Oi sayang, tekaranglah layu. Oi sayang, sampailah bunga tekarang layu. Oi sayang, tekaranglah layu. Iyai nyam, maaf. Obey sayang, tekaranglah layu. Iyai nyamanRO. Obey sayang, tekaranglah layu. Di piramah pantun dan syair bersautan Di kalam malam telah dibohon Rampak gendang mengiringi alunan biola Oh tidak tinggal pulau orang menari Oh sayang sampailah bunga tekarang layu Oh sayang tekaranglah layu Oh sayang sampailah bunga tekarang layu Oh sayang tekaranglah layu Oh sayang sampailah bunga tekarang layu Oh sayang tekaranglah layu Oh sayang sampailah bunga tekarang layu Oh sayang tekaranglah layu Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada Berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya kali ini dari RRI Bengkulu Dan pendengar dan pemirsa kita akan membahas mengenai jejak sejarah pahlawan-pahlawan di Bengkulu Nah kenapa jejak sejarah pahlawan-pahlawan di Bengkulu yang kami bahas malam ini Ini juga berkaitan dengan bulan Agustus yang kita peringati sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Tepatnya tanggal 17 Agustus Nah di studio kami saat ini sudah hadir dua orang narasumber Yang pertama Bapak Agus Setianto beliau adalah dosen dan juga budayawan Bengkulu Selamat malam Pak Agus Kabar baik Pak ya Alhamdulillah Dan yang kedua ada Bung Reko Serasi beliau adalah dosen dan juga funder putra-putri kebudayaan Bengkulu Selamat malam Bung Reko Selamat malam Sehat ya Alhamdulillah sehat Senang sekali kita bisa hadir menemani pendengar dan juga pemirsa untuk kesempatan kali ini Dan Bung Anggrit kalau bicara tentang jejak sejarah pahlawan-pahlawan di Bengkulu Sepertinya banyak tapi mungkin kita banyak yang tidak tahu juga Banyak yang tidak tahu dan mungkin masyarakat di provinsi Bengkulu sendiri Ada juga yang belum mengenal siapa saja sosok-sosok yang pernah berjuang untuk Bengkulu Tapi kita tahunya itu Fatmawati yang paling utama dan juga Bapak Insinyur Soekarno mungkin seperti itu Tapi nanti kita akan bahas bersama Pak Agus dan juga Mas Reko Baik kita ingatkan dulu untuk pemirsa di rumah yang tentunya malam hari ini Menyaksikan melalui Nine Media kemudian UCTV dan juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo Dan juga di rri.co.id Baik mengalami kebersamaan kita saya ingin tanya dulu sama Pak Agus nih Pak Agus kalau bicara tentang jejak sejarah pahlawan-pahlawan di Bengkulu seperti yang akan kita bahas malam ini Sepertinya kurang berasa kalau seandainya kita tidak tahu dan tidak tanya dulu mengenai Bagaimana sejarah awal penjajahan datang dan hadir di Bengkulu ini Pak Dimulai dari mana? Karena penjajahan, kalau kita bicara tentang penjajahan itu berarti kan bicara tentang bangsa asing ya Kalau Bengkulu itu Inggris yang masuk duluan Sedangkan yang lain kebanyakan itu Belanda Kalau Belanda masuk ke Indonesia kan 14.94 gitu ya Sekitar itu Kemudian kalau Inggris justru masuk ke Bengkulu itu lebih dulu ketimbang Belanda Walaupun ada catatan di arsip bahwa sebenarnya Belanda sudah mutar-muter Tapi nggak sampai ke Bengkulu hanya lewat aja gitu Itu di catatan dak register itu 16.24 gitu ya Itu malah sebelum Inggris masuk Kalau Inggris masuk di Bengkulu itu kan 16.85 Nah Inggris masuk di Bengkulu 16.85 sampai 18.25 Tapi prakteknya itu nanti 26 Karena ada konsekuensi dari teratak London Nah kemudian setelah itu disambung oleh Belanda Setelah Belanda Jepang Setelah Jepang ya kemudian Bangsa kita sudah merdeka dan setelahnya sampai sekarang Dan selama perjuangan itulah lahir tokoh-tokoh dari Bengkulu yang kemudian berjuang Walaupun mungkin zaman dulunya Ada beberapa tokoh yang sebenarnya patut dianggap sebagai pahlawan Seperti misalnya ada tokoh Pasirah Marjati Ratu Samban ya Iya Ratu Samban Itu seorang Pasirah yang sebenarnya dia hanya tanda petik ya Hanya kepala marga gitu ya Tapi ketokohannya, perjuahannya, kegigianya luar biasa Menentang kebijakan kolonial Belanda Dan peristiwa itu sebenarnya sangat menarik Karena Belanda cukup puntang-panting di dalam menghadapi Tanda petik ya Perlawanan Pasirah Marjati Dan seterusnya dan seterusnya Dan itu kalau kita mau melacak sekilas ya Perjuangan bangsa penggulu Rakyat penggulu Memang sebelum kemerdekaan Waktu masih zaman kolonial Sudah ada muncul Beberapa tokoh lokal yang memang punya kapasitas Bisa Di Anggap sebagai pahlawan Karena dia Rela berkorban Kemudian Dia berjuang memang bukan untuk dirinya Bukan untuk kelompoknya Tapi memang ada rasa Apa Keadilan yang terganggu Dia Sehingga dia muncul Nah kira-kira begitu Nah Pak Agus Berarti tadi disampaikan bahwa ada Ratu Samban Nah Yang kita ketahui masyarakat provinsi penggulu ketahui Ratu Samban ini banyak memiliki saudara-saudara Nah bagaimana dengan kiprah mereka Ketika di zaman kolonial dulu Ya ini sebenarnya kan Salah satu contoh kecil Dari sekian banyak Tokoh-tokoh lokal yang ada di penggulu Yang berani menentang kebijakan Berani menentang ketidakadilan Karena memang namanya penjajah itu Selalu ingin memperkosa hak-hak Peribumi Kemudian mengeksploitir Hasil peribumi Hasil yang ada di bumi Kemudian Ada penentangan Ada perlawanan Dan ketika ada perlawanan itulah Kemudian Ada semacam pembalasan Memang pada saat itu Hampir rata-rata Semua perlawanan itu dapat ditumpas dengan mudah Ada Mungkin titik lima Titik lemah ya Titik lemah yang Yang antara lain mungkin ya Mungkin di bidang persenjataannya Mungkin kurang adanya semangat Sepertisme dari Kalian-kalian yang lain Mungkin tidak dibantu Oleh Apa Karena biasanya Kolonial itu kan punya Punya strategi David 8 Emperor Politik memecah belah gitu Nah itu salah satu kekuatan Dari Politik kolonial Sehingga perlawanan Perlawanan pada zaman dulu Kita banyak gagal Nah Perjuangan-perjuangan yang lain Selain ratus zaman Bukan berarti tidak ada Cuman yang Nampak dan Biasanya kan Di dalam sebuah peristiwa Ketika peristiwa itu Dicatat Ada yang menceritakan Ada yang Menuliskannya kembali Itu kemudian Teringat dalam Catatan sejarah Tapi ketika tidak ada Karena peristiwa Begitu terjadi Itu kan Wasalam Selesai Hanya ketika Peristiwa itu Meninggalkan Sejak-sejak sejarah Nah itu bisa Dimunculkan Sehingga bisa Diceritakan Bisa dikisahkan Dan bisa ditulis kembali Seperti yang Pak Agus Tadi sampaikan Kalau Di Bengkul ini Sebenarnya Banyak sekali Sumber daya Sumber daya Yang Membuat Penjajah itu datang Nah Awal mula Penjajah itu datang Bagaimana Pak Apakah memang Mereka itu datang Apa istilahnya Karena kita kan Samudera Menghadap samudera India itu ya Apakah memang Sengaja datang Atau tidak Sengaja Seperti apa itu Benar Kecendurungan Bangsa asing Datang ke Luar Ke wilayah Termasuk wilayah Nusantara kita ini Memang Awalnya berdagang Mencari Hasil bumi ya Seperti rempah-rempah Itu kan menjadi Tujuan utamanya Karena disana Mungkin Di Pasaran dunia Ekonomi perdagangan Itu rempah-rempah Sangat mahal sekali Bahkan harganya Bisa melebih Emas Nah Oleh karena itulah Indonesia Nusantara Walaupun memang Waktu itu belum Nama Indonesia Tapi kemudian Menjadi sasaran Sasaran Tembak Bangsa-bangsa Termasuk bangsa Eropa Yang ingin Mengambil Berdagang juga Walaupun mungkin Inggris pertama kali Juga ingin mengambil Hasil bumi Kemudian dijual lagi Tapi Ternyata Peristiwa itu Menghantar Orang-orang asing Termasuk Inggris Untuk tetap Menetap di Benggulu Awalnya Memang Bangsa Inggris Tidak Tanda bertegak Tidak ada niat Untuk bercokol Langsung gak Ya sama dengan Belanda Datang Aku kan ingin Berdagang Tapi lama-lama Karena ingin Belayar Kemudian Mendapat tempat Dan akhirnya Pada saat itu juga Ada Tawaran-tawaran Yang menghiurkan Oh gak usah pergi Kebetulan Kalau cerita dari Apa Tanda petik Ceritanya orang Kayalela Itu malah Mengedaki Agar orang Inggris Jangan pergi Karena ternyata Di Lempia ini ada Belanda juga Yang ngincar Bahkan Ketika itu Dominasi Benggulu ini Dibawah Banten Makanya Dikirimlah Jenang Banten Yang dalam Catan jarak Disebut Kiai Sustra Gistra Semacam Partih Panglima Yang ditugaskan Keluar Untuk mengawasi Daerah-daerah Jajahan Fasal-fasal Dari Banten Termasuk Benggulu Nah Oleh karena itu Dimanfaatkan oleh Orang-orang Tanda petik Peribumi Benggulu Supaya Inggris ini Jangan pergi Tanda petik Dijadikan Tamping Dan memang Justru ketika Dia mau Berdagang Ini ada orang Kelompok tertentu Yang memang Tanda petik Ternyata juga Sebagian Sebagai Brokernya Dia mencari Untung juga Dan ternyata Inggris pertama kali Itu ceritanya Malah dibohongi Dia sudah Setor duitnya Tapi Barannya Tidak ada Akhirnya Bagaimana Saya mau pulang Setorannya mana Barannya tidak ada Dua-duanya sudah diambil Ceritanya gitu Jadi akhirnya Begitu Berjalan Dan Inggris Tertarik untuk Bercokol Dengan catatan Saya kalau mau Di sini juga Saya harus diberi Fasilitas Tanah Yang kira-kira Nanti Selingkarannya Tidak terganggu Sehingga dia Berpikir Dia harus Membuat Semacam Perbentengan Nah disitulah Awal-mula Didirikan Benteng pertama Inggris Untuk menjaga Barang-barang Dan sekaligus Orang-orang Inggris Benteng Fort York Sayangnya sekarang Benteng York Itu sudah Tidak ada Hujudnya lagi Sayangnya itu ya Nah Itu awal Sejarah datangnya Para penjajah Di Bumi Raflesia Nah Ketika Perang Sudah pecah Kita sudah Memasuki Era-era Merintis Kemerdekaan Nah ini Peran-peran Dari Masyarakat Bengkulu Ini seperti apa Pak Jadi langsung Meloncat Langsung ke Anu ya Langsung ke Jaman revolusi Kita sudah Mengalami Katakanlah ini Kita berpikir Bahwa Perspektif Bengkulu ya Sudah mengalami Jaman Inggris Belanda Jepang Kemudian Pergulakan Revolution Jadi setelah Kesadaran Akan Pentingnya Kemerdekaan Maka Tanda petik Pejuang-pejuang Di Bengkulu ini Sudah saja Kesadaran Nasional Yang cukup Luar biasa Maka ketika Bung Karno Datang Itu sebagian Mereka Sudah Sudah pada Tahu Sudah banyak Membaca Berita-berita Informasi-informasi Bahwa Bung Karno Ini bukan Orang sembarangan Tapi ini Tokoh yang luar biasa Seorang Nasional Selain Dan ini harus Didekati Dan ini harus Disambut Makanya Bung Karno Ketika datang Itu Ada kelompok Pergerakan Orang-orang pergerakan Ada Di antaranya Ada Semau Ada Bagri Ada Ali Hanafia Ada Istrinya Samia Itu juga Apa Termasuk Orang-orang pergerakan Dari Taman Siswa Dari Mumatia Itu Semua Siap-siap Untuk menyambut Bung Karno Walaupun Sebagian Mungkin Orang takut Takut Juga Wah ini Kalau Bung Karno Bung Karno Gimana Ada yang ketakutan Juga Tapi Orang-orang Pergerakan Tidak ada Kena rasa takut Nah ketika itu Kemudian Dibagilah Ada dua Kelompok Kelompok yang Menunggu Di Bung Itu Di Kalau sekarang Mungkin Di sekitar Kampung Ada Apa Ujung Pelabuhan Bintang Maburu Yang Masuk Menjuruk Itu kan Ada Pantainya Kemudian Satu lagi Di daerah Pengantungan Dan ternyata Bung Karno Lewat Base-nya Berhenti Di Pengantungan Dan Disitulah Kita bisa Lihat Apa Gerak Masyarakat Toko-toko Pergerakan Di Penggulu Yang Memang Sudah Punya Kesadaran Nasional Yang Cukup Tinggi Nah Ini Sudah Kita Lihat Bagian Dari Rendetan Proses Perjuangan Masyarakat Indonesia Baik Yang Ada Di Pelosok-pelosok Termasuk Yang Ada Di Penggulu Kita ke Bung Reko dulu Oke Bung Reko ini Kalau Darsil dari Cerita Pak Agus Ini kan Lumayan ini Dari Dari Jaman Penjajahan Inggris Belanda Dan Jepang Ini Sedikit Banyak Sudah Diceritakan Tadi Nah Kalau Bung Reko Sendiri Sejauh ini Apakah Sama Mendengar Ataupun Juga Tau Kisah-kisah Perjuangan Di Bengkulu Ini Menarik Karena Kalau Kita Mau Berbicara Faktanya Dari sudut pandang Generasi muda Zaman sekarang Generasi muda Zaman sekarang Cenderung Kurang peduli Terhadap Sejarah Itu Kalau saya Pribadi Pernah Melakukan Riset kecil saja Karena Sekarang kan Win Itu Win Pat Mawati Soekarno Jadi Sebelum Sebelum Apa Launching Nanti Pernah Sekali Saya Melakukan Pertanyaan Kepada Mahasiswa Tentang Bufat Saja Nah Banyak Mahasiswa Yang Sebenarnya Tidak Mengetahui Perjuangan Bufat Apakah Sudah Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional Atau Belum Apalagi Seperti yang Disampaikan oleh Pak Agus Tadi Mulai dari Zaman Inggris Dan Sebagainya Saya yakin Generasi Muda Kita Banyak Yang Kurang Aware Terhadap Hal tersebut Mengenai Yang Apa yang disampaikan Pak Agus Tadi Ya benar Ketika Mungkin Saya Sebagai Generasi Muda Sebagai Seorang Akademisi Juga Yang Peduli Yang peduli Karena Peduli Terhadap Sejarah Dan Kebudayaan Hanya Tahunya Sebatas Kedatangan Bung Karno Sebelum itu Sebelum itu Pengetahuan saya Masih kurang Itu membuktikan Bahwa Banyak Generasi Muda kita Yang masih Belum Aware Bahwa Saya harus Mengenali Sejarah kami Pak Agus Tadi Mengatakan Rakyat Bung Kulu Sudah Akan Menyambut Bung Karno Itu benar Mungkin Salah satu Contohnya Itu Pak Sandin Yang Muhammad Di saat Kedatangan Bung Karno Pak Sandin Itu berada Di Curup Saat itu Setelah Dari Palembang Mereka menetap Di Curup Kurang lebih 6 bulan Kurang lebih 6 bulan Karena mendengar Kedatangan Bung Karno Yang dipindahkan Dari Yang diasingkan Ke Bung Kulu Dari ND Itu Pak Sandin Dalam catatan Kecil Bersama Bung Karno Yang ditulis Autobiografinya Bupat Mawati Dia mengatakan Bahwa bapaknya Sengaja Oh berarti kita harus Menemui nih Toko bangsa ini Toko perjuangan ini Itu menunjukkan Bahwa Masyarakat Bung Kulu Tadi Di masa perjuangan Itu sudah Aware Bahwa Ata sudah punya Keinginan yang kuat Juga Dan Dengan kedatangan Bung Karno Mereka jadi Semakin Bersemangat Untuk Mereka-merdekaan Bung Riko Kalau bicara lagi Tentang Mahasiswa ini Mahasiswa Yang Anda ajar Khususnya Pengetahuan mereka Seperti apa Sejarah Bung Kulu Nah Hal uniknya Terkait Misalkan Bupat Mawati Kita tanyakan Apa sih Yang kalian kenal Yang kalian tahu Tentang Bupat Mawati Hampir semua Menjawab Bupat Mawati Penjahit Bendera Padahal Selain Penjahit Bendera Bupat Jika kita Baca Di beberapa Literatur Itu punya Kontribusi-kontribusi Lain Yang Jauh Bisa Memberikan Hasanah Atau Pengetahuan Lebih Bahwa Bupat Itu tidak Hanya sebagai Penjahit Bendera Beliau Mungkin Membantu Suaminya Dalam Pergerakan Kemerdekaan Di Bung Kulu Khususnya Seperti itu Ya Benar Bahkan Karena saya Beberapa kali Terlibat Ketika Pengusulan UIN Pat Mawati Soekarno Ini Dulu Kita Bertemu Pihak Keluarga Dan Pihak Yayasan Pat Mawati Dari situ Saya Ikut Mendengarkan Dan Mengatakan Bahwa Memang Seperti Ketika dulu Provinsi Bengkulu Diingin Diajukan Untuk Menjadi Provinsi Nah Itu Bung Karno Katanya Bingung Nanti Kalau kita Mengajukan Bengkulu Jadi Provinsi Apa Industri Pariwisata Pendidikan Nah Pada saat itu Bu Fat Mawati Berdiskusi Dengan Bung Karno Dan juga Pada saat itu Dengan Gubernur Atau Pimpinan Daerah Dari Jambi Mengatakan Yaudah Bengkulu Nanti Difokuskan Untuk Jadi Kota Pendidikan Itu Salah Satunya Yang Mendukung Dan Itu Tidak Terlepas Juga Dari Peran Bu Fat Mawati Dan Kalau kita Ingat-ingat ya Miaya Di Bengkulu ini Sudah ada Dua orang Tokoh nasional Yang dijadikan Pahlawan nasional Salah satunya adalah Dokter Hazairin Esa Kalau tidak salah Itu ya Betul ya mas ya Mohon dikoreksi Kalau salah Profesor Dokter Hazairin Esa Nah Tentu ini berbeda zaman Antara Ibu Fat Mawati Dengan Hazairin Nah ini Mungkin Ada gak Apa namanya Literasi Yang mungkin Bisa disampaikan oleh Pemirsa Airin Dan juga Pendengar Tentang Siapa itu Profesor dokter Hazairin Esa Mungkin Ada Pernah tahu gak Gitu Setahu saya Gitu ya Itulah tadi Maksudnya Saya duduk disini pun Merasa Menjadi tantangan Sendiri Untuk diskusi Bersama Tentang Sejarah Dan kebudayaan Bengkulu ini Tapi Saya pikir Oke lah Membawa Pandangan Generasi muda Saya Sebagai Masih Kategori Generasi muda Tahunya Prof Hazairin Itu Sebagai tokoh Yang Peduli Membuat buku Tentang hukum Adat rejang Pak Tentang hukum Adat rejang Dan itu Bedah Jauh Dengan Bu Fat Sebagai Pahlawan Nasional Nah Kalau Pak Agus Sendiri Melihat Dari Sosok Profesor Dokter Hazairin Esa Ini Ketokohan Beliau Dibungkulin Seperti Apa Hazairin Ini Kan Dia Tokoh Sejarah Di Jaman Kolonial Ya Sebenarnya Banyak Juga Apa Tulisan Tentang Riwayat Hidup Beliau Dan Ini kan Kemarin Saya pernah Terlibat Pertama Kali Pengusulan Gelar Pahlawan Di Veteran Dulu Kami Diajak Bersama Sama Dengan Apa Kalian Kalian Dari Veteran Untuk Pengusulan Prof. Dr. Hazairin Zahairin SH Tapi Sejarahnya Memang Luar biasa Dia Anak Seorang Amtenar Amtenar Di pegawai Kalau sekarang Pegawai negeri Pegawai negeri Zaman kolonial Karena pada Zaman kolonial Itu Tidak Tidak Sembarangan Orang Bisa Sekolah Ke AIS Tidak Bisa Dia harus Sekurang-kurangnya Dia Penghasilannya Apa Kerjaan Orang tuanya Apa Dan Biasanya Anak Seorang Amtenar Itu Boleh Dan Dilihat Penghasilannya Mencukupi Untuk Menyekolahkan Anaknya Di Holland School AIS Dan Meskipun Zairin ini Dilahirkan Di Bukit Tinggi Ya Di Sematra Barat Tapi Jiwanya Dan kemudian Ternyata Juga Benggulu Luar biasa Bisa Menarik Zairin Walaupun Karena Bapaknya Memang Tugas Di Benggulu Dan Kemudian Zairin Sendiri Itu Dipercaya Oleh Gubernur Tengku Hasan Sebagai Residen Menggantikan Inder Caya Jadi Ceritanya Ini Pahlawan-pahlawan Sebelum Mas Zairin Ya Ada juga Inder Caya Bahkan Inder Caya Itu Yang pertama Kali Sebelum Mas Zairin Itu Inder Caya Dulu Dipercaya Karena Ketika Indonesia Sudah Merdeka Lepas Dari Penjajahan Kemudian Kan Seluruh Daerah Ini Bergega Gembita Untuk Mempercapkan Diri Bagaimana Penguatan Mempertahankan Kemerdekaannya Nah Salah Satunya Tokoh Pahlawan Yang Sekarang Ini Sedang Kita Usulkan Melalui Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pahlawan Daerah Gelar Daerah Saya Termasuk Salah Anggota Salah Satu Anggota Dari TPG Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah Dan Sebelum Indah Caya Ini memang Sudah kita Usulkan Itu AM Hanafi AM Hanafi Ini ceritanya Juga Datanya Juga cukup lengkap Dan Layak Untuk Dianggap Sebagai Pahlawan Daerah Karena Sebenarnya Masih ada Banyak Tokoh-tokoh Pengkulu Yang layak Dan Punya Kapasitas Untuk Dianggap Sebagai Tokoh Pahlawan Nasional Tapi Di Luar Itu Saya Sebenarnya Apa Ini kan Nungguan Trian Kadang-kadang Ada yang Sudah Mengusulkan Bertahun-tahun Itu Kadang Juga Karena Tidak Rutin Di dalam Karena Ini Kita Berhadapan Dengan Berbagai Macam Lembaga Termasuk Kemensosnya Bagaimana Hubungannya Dengan Presiden Seperti apa Itu Itu Juga Butuh Komunikasi Yang Luar Biasa Dan Insya Allah Yang Sedang Diusulkan Dan Sudah Masuk Dan Ini Nanti Menyusul Indra Cahaya Kemudian Nanti Ada Doktor Rifai Abdul Rifai Ini Juga Bersusul Karena Tokoh Tokoh Ini Memang Patut Di Andalkan Diusulkan Dan Memang Layak Seperti Indra Cahaya Yang Sebelumnya Memang Dia Sudah Punya Kibrah Luar Biasa Dia Didikannya Juga Dia Kalau Bukan Anak Anten aja Gak Bisa Sekolah Lagi Dan Adanya Juga Dipercaya Sekolah Di Teknik Hose School Di ITB Sekarang Namanya ITB Dan Setelah itu Baru Hasairin Hasairin Kemudian Melanjutkan Perjuangan Indra Cahaya Sebagai Residen Penggulu Dia Luar Luar Biasa Saat itu Memang Situasi Pergulakan Luar Biasa Sudah Jamannya Jaman Revolusi Dan Jadi Hasairin Juga Ikut Perang Gerilya Juga Saya kira Masairin Sebelum Sebelum Merdekaan Apa yang Dikatkan Riko Tadi Memang Secara Akademik Dia punya Gelar Yang Luar Biasa Dia Sekolah Sampai Memperoleh Gelar Doktor Doktor Satos Jaman Kolonial Luar Biasa Sekali Itu Hanya Asairin Terus Dok Itu Kalau Asairin Tahun 20 Sedangkan Mungkin Di Bawa Soekarno Dikit Karena Soekarno Dudulan Tapi Yang Indra Cahaya Asairin Asairin Itu Dan Dia Menulis Disertasinya Dalam Bahasa Belanda Derejang Luar Biasa Sampai Sekarang Makanya Ada Buku Yang Diterjemahkan Dan Buku Manda Terjang Nanti Kita akan Bahas lagi Bagus Nanti Kita akan Bahas lagi Kita akan Mengulik Juga Tentang AMH Nafi Indra Cahaya Dan Juga Abdul Rifai Bagaimana Kisah Perjuangan Mereka Pendengar Dan Pemirsa Jangan Jangan Bersama Kami Dalam Obrolan Budaya Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Putri Raja Gadis Pingitan Berhati Mulia Cantik Rupawan Tutur Kata Sentur Ujapan Hidaman Pujang Duru Sulaman Sabar Tersiar Ke Negeri Seberang Rona Gadis Jadi Bincangan Hingga Tersiar Ke Kampung Pujang Iat Pangeran Datang Meminang Mudah Gagak Lagi Bertahtar Datang Membawa Kabar Mulia Rasa Ditolak Silang Sengketa Pertat Datang Istana Dram Zang Zang Buka Zang Dramat Zang Jenga Tampouš Zang Seng Zang Vatang Dramat Zang Putri Raja, gadis pinggitan Berhati mulia, cantik rupawan Tutur kata, santur ucapan Idaman, bujang dusun laman Kabar tersiar ke negeri seberang Rona gadis jadi bincangan Hingga tersiar ke kampung bujang Niat pangeran datang meminang Mudah gagah lagi petahtan Datang membawa kabar mulia Rasa ditolak silang sengketa Petaka datang istatang usna Rasa ditolak silang sengketa Petaka datang istatang usna Pendengar dan pemirsa RRI ini Di mana saja Anda berada Kita kembali lagi dalam acara Obrolan Budaya Persembahan RRI Bungkulu Untuk malam hari ini Dan tadi di awal kami sudah Mengajak Anda mengetahui bagaimana sejarah Kemerdekaan yang ada di Bungkulu Nah kali ini Rekan Mia Kita akan ketahui kembali Siapa saja tokoh-tokoh di Bungkulu Yang mungkin sangat layak Untuk diberikan gelar pahlawan Oke kita ke Pak Agus lagi nih Ya tadi sudah disampaikan oleh Rekan Mia sebelum kita beri tadi Ada beberapa tokoh Ada M. Hanafi, Indra Cahya dan Abdul Gendi Itu yang akan Diusulkan saat ini Ke Pemerintah pusat seperti itu ya Nah Dari ketiga orang ini Apa saja yang Mungkin Nanti bisa Dilakukan oleh Tim di Bungkulu Agar Mereka ini bisa lolos Untuk menjadi Pahlawan nasional Seperti itu Pak Tim TP2GD Tim peneliti Pengkaji gelar daerah Kami orang yang banyak juga Ada teman-teman dari Dari UIN ya Sekarang UIN M. Hanafi ini sudah Sudah dalam proses ya Sudah diusulkan Sudah diajukan Sudah di pusat lah ya Karena persyaratan sudah dipenuhi semuanya Jadi persyaratannya juga Lumayan Tidak Kalau ditulis itu sampai Dua halaman gitu Oh iya Iya banyak ya Lumayan Nah Yang sekarang sedang kita perjuangkan Proses ini adalah Indra Caya Yang kemudian nanti akan kita susukan juga Dr. Rifai Dan nanti tentunya Apabila masih ada Tokoh-tokoh Bengkulu dari Beberapa daerah Dan kemudian kita kaji Dan memang layak untuk diangkat Diusulkan menjadi Pahlawan nasional Kita usulkan Tapi apabila belum Itu kita enggak Sebenarnya kita enggak perlu Apa ya Harus gitu ya Harus enggak usah Mungkin Kalau ada tokoh di kabupaten mana Ya Dirembuk dulu Bahwa Apakah tokoh tersebut punya Pengaruh terhadap Wilayah yang bersangkutan enggak Kalau memang ada tokoh di Misalnya Kepayang Ada Kalaunya Santoso Kemudian Dia berpengaruhnya cukup di Kepayang Ya enggak ada soalnya Mungkin Apa Gelar daerah Mungkin pahlawan untuk daerahnya Di kabupatenya Jadi enggak harus Mesti gelar Sampai ke nasional Enggak harus Nanti kalau nunggu nasional Enggak sudah-sudah Karena levelnya Ini kan Orang levelnya Kan lain-lain ya Ada yang memang Bergerak Enggak mau kemana-mana Cukup di daerahnya Cukup di kampungnya Itu juga bisa Sebagai pahlawan Karena kriteria pahlawan Itu kan sangat luas Siapapun orangnya Yang memang Berjuang Bukan untuk dirinya Bukan untuk kelompoknya Tapi memang untuk Kemanusiaan Untuk menuntut keadilan Untuk menentang Berbagai macam Bentuk Keterjajahan Ketidakadilan Itu bisa Dan layak Sebagai pahlawan Nah Seperti yang Sudah diusulkan Ayam Nabi Memang layak Kemarin sudah Sudah Kita sudah Bisa Mengagindakan Bahwa Salah satu syaratnya Harus ada nama jalan toko itu Kemudian ada nama gedung toko itu Jadi Kalau indah cahaya kan Sudah ada jalannya ya Di Dekat kampung Yang ada Di seputaran Kebenuran Antor Kebenuran Ayam Nabi Kalau gak salah Kemarin diusulkan Di daerah Di Dekat kampung Alamannya itu ada Dibuatkan jalan-jalan Ayam Nabi Dan menggunakan gedung Juang Yang kemarin Yang ada sekarang ini Itu Sedang kita Kuatkan Supaya gedung juang itu Namanya menjadi gedung AM Nabi Nah nanti itu salah Ini baru Gelintir ini Maju banyak Cara-cara lain Termasuk Bahwa toko itu Harus ditulis Harus ada referensi Harus ada tulisan Tentang toko itu Jadi sudah ada Kajian ilmiahnya Dan itu Banyak sekali Kemudian Apa Kontribusinya apa saja Itu harus ada Bukti-bukti Bahwa dia memang Layak Untuk Diangkat Diusulkan menjadi Toko Pahlawan nasional Berarti di masing-masing Kabupaten Sangat banyak sekali Ini toko-toko perjuangan Kabupaten Sebaiknya diusulkan Tingkat kabupaten dulu Nanti kalau memang Kelayakannya Naik ke provinsial Naik ke nasional Gak apa-apa Jadi Bertahap aja Gak usah nunggu sampai Harus nasional Artinya itu memang Dari masing-masing daerah Bila perlu Kalau menurut saya Tingkat RT Kenapa tidak Pahlawan Jangan dipersempit Pahlawan itu kan Siapa saja Yang memang bergerak Bukan untuk Dia punya Kapasitas Untuk Memperjuangkan Hak Untuk orang lain Itu pahlawan Mungkin kayak Nama-nama jalan kan Sudah banyak di bengkul Kayak Samsul Baharun Kemudian Kalau yang saya tahu Di Kepahyang Ada jalan Letko Santoso Di Curug Ada dokter Akagani Mungkin itu semuanya Bisa masuk Untuk tingkat kabupaten Termasuk guru-guru ngaji Orang tua kita Ini pahlawan juga Pak RT Sendiri Kalau memang dia Niatnya jadi RT Memang membantu warganya Pahlawan juga Jadi Definisinya Yang dipersempit Pahlawan untuk berjuang Untuk kemerdekaan saja Pak ya Oke Pak Agus Kalau sejauh ini Sudah di list belum Pak Nama-nama Pahlawan yang Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh ya Yang berjuang Maksudnya Dalam kategori Berjuang ya Pak ya Bukan hanya pahlawan Seperti yang disampaikan tadi Artian luas tadi Pak Ya ini Kita sedang proses ya Yang jelas AM Nabi sudah masuk Dan sekarang ini Yang sedang digalak adalah Indra Caya Bahkan kemarin kita sempat zoom Dengan keluarga Anak Indra Caya Yang ada di Di Amerika Bahkan keluarganya Masih menyimpan data-data Dan sudah diserahkan ke tim ya Untuk penguatan Supaya Persyaratan ini Segera terpenuhi Dan nanti Langsung juga disucul oleh Dokter Rifai Dia memang kelahiran muko-muko Dan kiprahnya memang Luar biasa Kalau dilevelkan itu Hampir sejajar Dengan kakaknya Kartini Kartono Itu luar biasa Karena dia bergerak Walaupun dokter Tapi dia tingkat Kejuangnya luar biasa Dia kalau nyari duit Kan sudah selesai Tapi dia justru malah Seperti Kartono Dia tidak mencari duit Tapi dia bergerak Bahkan dia punya pengalaman Di wartawannya Dan seterusnya Dia justru lebih Kuat ke Humanisnya Kemanusiaannya Dia tersentuh oleh Apa Terpanggil oleh Kesadaran Nasionalnya Nah itulah Sebenarnya ciri khas pahlawan Kalau ketika dia tersentuh Kesadaran nasionalnya Dia ingin bergerak Dia ingin mencari Apa Keadilan Untuk Untuk kawan-kawannya Untuk kelompoknya Untuk bangsanya Untuk orang luas gitu Itu semuanya itu Punya kriteria Saya ke Mas Reko lagi nih Mas Reko ya Nah tadi kan disampaikan Bahwa Definisi pahlawan itu Jangan dipersempit Tapi Sangat luas sekali Nah toko-toko Generasi muda Seperti Mas Reko ini Melihat Mungkin Pasca kemerdekaan Ada tidak Toko-toko bungkulu Yang mungkin Layak lah Untuk Diusulkan menjadi Pahlawan Seperti itu Kalau memang Apa Definisi tadi Pahlawan itu Sangat luas Sangat luas gitu ya Saya pikir Generasi muda Bengkulu Sudah banyak Yang Pasca kemerdekaan ya Pasca kemerdekaan Bahkan sampai dengan sekarang ini Yang Yang berbuat Sudah Tidak memikirkan Mereka lagi Tapi untuk berbuat Masyarakat luas Kelingkungannya Dan sebagainya Karena misalkan Dalam berbagai Kegiatan misalkan Kita bisa melihat Ada gerakan-gerakan Anak-anak muda Yang Peduli Kemanusiaan Yang peduli Lungkungan Nah jika kita Mengambil definisi Pahlawan yang Pak Agus tadi Bilang Nah orang-orang Seperti itu Yang sudah Memiliki rasa Untuk berkorban Terhadap orang lain Itu ya Kita bisa sebut Juga sebagai Pahlawan gitu Dan obrolan kita Di bulan Agustus ini Gitu kan Saya pikir untuk Generasi muda Jadi momentum Yang tepat Momentum yang tepat Agar Generasi-generasi muda Bengkulu Lebih mengenal Sejarah-sejarah Mereka Toko-toko Toko-toko Bengkulu yang Berkontribusi Untuk perkembangan Bengkulu Pendirian Bengkulu Dan lain halnya Bung Reko Kalau bicara tadi Tentang tiga tokoh Yang diajukan Diusulkan Ini Bung Reko Tahu Atau Gimana nih Saya gak tau Ya bener Mungkin kita sering Ngeliat gini mbak Ada di Social experiment Yang dilakukan oleh Para youtuber Ataupun tiktoker Gitu kan Yang sering nanyain Ke anak-anak Misalkan lagu aja Gitu kan Ibu kita Sedang duduk Gitu kan Di rumah Nonton TV Jawabannya Gitu kan Itu sering sekali Kadang itu lucu Namun bagi kami Bagi saya pribadi Itu miris Gitu loh Ini calon Generasi muda Kita Gitu kan Nah Kalau terkait Toko-toko Yang disebut oleh Pak Agus tadi Gitu kan Ada Indra Chaya Ada AM Hanafi Gitu kan Nah Mungkin Kalau ditanya sekarang Ke generasi muda Kita di Bengkulu Tahu gak Lokasi Nama jalan yang Indra Chaya Tadi dimana Kalau mbak sendiri Kira-kira Gak tahu Gitu kan Saya pun tahunya Baru beberapa Waktu ini Karena sempat Ngobrol dengan Salah satu teman Yang bagian dari Keluarganya Indra Chaya Ada Bang Krishna Dia ngatakan Bahwa Jalan yang di depan Di depan gedung daerah Bagus ya Nah gitu Saya juga baru tahu Hal-hal seperti itu Apalagi Generasi lain Atau Anak-anak muda Yang di luaran Gitu kan Yang kita tanya Misalkan Tahu gak Indra Chaya ini siapa Gitu kan Tapi Ya itulah faktanya Gitu lah Jadi ini Beneran momentum Yang bagus Bagi generasi muda Bengkulu Untuk lebih Menggali Mengenal lagi Pak Agus Memang berbeda Memang berbeda ya Bagaimana dia Memaknai Pahlawan Memaknai Kemerdekaan Itu lain Dengan zaman-zaman Sebelumnya Ketika Kelompok Generasi muda Kemudian Dia Berduli Terhadap Pelingkungannya Kemudian Melakukan Gerakan 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 Sosial Lainnya Itu juga Sebenarnya sudah Memaknai bahwa Dia harus Berbuat Kebaikan Untuk orang lain Itu kan Tidak jauh berbeda Dengan Makna-makna Yang Atau nilai-nilai Yang Dikembangkan Oleh para Tokoh-tokoh Yang punya Jiwa Kepahlawanan Jadi Karena Zaman Melahirkan Budaya Dan Kebudayaan Itu juga Melahirkan Zaman Maka Generasi-generasi Yang dilahirkan Pada Zamannya Itu memang Persebinya Berbeda Tetapi Sebenarnya Nilainya Sama Sama-sama Bahwa Generasi muda Banyak Berbuat Dengan Karastrik Dan Tipe-tipe Yang Memang Unik Kadang-kadang Kita Tidak Sadar Oh ternyata Generasi muda Yang Sekarang Punya Kreativitas Yang tinggi Dia membuat Memani Pahlawan Dengan Membuat Film-film Pendek Dengan Membuat Atraksi Aktif Sosial Yang lain Itu Luar biasa Dan Mereka Menangkap Ini Sebuah Gerakan Sosial Sebuah Aktifitas Sosial Yang Dia Memaknai Dirinya Dan Orang lain Menilai Bahwa Ini Sebenarnya Tidak Jauh Beda Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Para Pahlawan Terdahulu Kalau Saya Menangkap Itu Bahwa Semangat Generasi Muda Ternyata Tersambung Bahwa Jiwa-jiwa Nasionalisme Jiwa-jiwa Nilai-nilai Patriotisme Itu Ada Selalu Ada Dalam Setiap Generasi Itu Semangat Saya Menilai Seperti Itu Kalau Bicara Juga Tentang Anak-anak Muda Kalau Dulu Ya Pak Ya Jaman-jaman Kita Sekolah Paling Tidak Kita Hafal Lagu-lagu Perjuangan Kalau Sekarang Apa Hafal Toko-toko Gambar-gambar Biasanya Ini Siapa Tahu R.A. Kartini Apa Itu Sampai Saat Ini Diperlukan Tidak Seperti Itu Iya Ini Tadi Yang Saya Katakan Bahwa Jaman Melirikan Semangatnya Jadi Beradaptasi Dengan Jiwa Jaman Nah Bahkan Saya Melihat Ada Semangat Kreatifitas Yang Lebih Unggu Lagi Dia Tidak Sekedar Menirukan Guna Sekarang Ini Bagaimana Kreatif Produktif Dia Melahirkan Sebuah Karya-karya Dia Ingin Menciptakan Sebuah Lagu-lagu Yang Sekarang Kita Lihat Munculnya Lagu-lagu Pejuangan Dalam Bentuk Apa Gender Yang Beda Itu Misalnya Lagu-lagu Yang Pernah Dikomodalkan Oleh Apa Coklat Atau Apa Lain Itu Sebenarnya Nilainya Sama Cuman Ini Kan Sairnya Liriknya Kemudian Disesuaikan Dengan Tuntutan Zaman 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 Milenialnya Mengikuti Saya Saya Kira Tidak Tidak Terlalu Apa Ya Kemudian Dianggap Bahwa Generasi Muda Ini Tidak Mengerti Tentang Nilai-nilai Kepala Enggak Saya Justru Melihat Ini Hanya Peralian Dinamika Zaman Seperti Itu Dan Ternyata Memang Tapi Memang Gak Semua Gak Semua Banyak Generasi Yang Ada Generasi Yang Lelet Yang Tidak Peduli Dengan Lingkungan Sosial Ada Karena Setiap Generasi Pasti Melahirkan Kontraproduktif Itu Ada Tapi Generasi Yang Produktif Kita Lihat Yang Kreativitas Kita Lihat Dan Yang Mereka Itu Yang Menjadi Pendubrak Untuk Kemajuan Saya Kira Itu Nah 2000an Itu Ada Pelajaran Yang Memang Khusus Membahas Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa SPB Nah Mungkin Sekarang Hal-hal Seperti Ini Mungkin Lebih Harus Ditumbuh Kembangkan Lagi Ke Anak-anak Yang Mungkin Boleh Jadi Dari SD SMP Nah Mungkin Mereka Kalau Tidak Ada Yang Hal-hal Seperti Ini Mungkin Akan Lupakan Sejarah Mungkin Yang Seumuran Kita Mungkin Sudah Hampir Lupa Dengan Sejarah Bagaimana Indonesia Bagaimana Bengkulu Ini Pergerakannya Ada Di Kanca Nasional Mungkin Seperti Itu Pak Iya Sebenarnya Apa Saya Menyimpulkan Generasi Sekarang Ini Luar Biasa Dia Punya Kesempatan Bagus Terbuka Lebar Dia Mempelajari Apa Saja Sudah Tinggal Buka Dia Dia Misalnya Dia Belum Mengenal Toko-toko Pelawan Zaman Dulu Dia Tinggal Buka Terhadap Sejarah Itu Ciri-cirinya Kan Terlihat Generasi Yang Selalu Lengkat Bahkan Dia Mungkin Ada Di HP Itu Mungkin Toko-toko Pelawan Nasional Toko Pelawan Daerahnya Dan Seterusnya Yang Kita Tidak Tau Gitu Karena Dia Punya Kesempatan Yang Sangat Bagus Kalau Kita Mencari Riwayat Hidup Seorang Susah Kalau Tidak Ketemu Orang Kalau Tidak Ada Cerita Tapi Ini Begitu Langsung Buka Google Keluar Semua Kan Gitu Lebih Enak Gitu Saya kira Kemudian Kemudian Lebih Banyak Dienemati Oleh Generasi Yang Gini Bagus Closing Statement Ini Karena Waktu Kita Terbatas Ya Mungkin Apa Harapannya Mungkin Kedepannya Untuk Selain Kepada Para Pemuda Agar Bisa Bagaimana Memaknai Perjuangan Perjuangan Yang Pernah Dilakukan Oleh Toko-toko Dipunggul Ini Iya Kita Tetap Memberi Semangat Kepada Generasi Muda Saya Punya Harapan Optimisme Terhadap Generasi Muda Yang Dengan Luar Biasa Kreativitasnya Produktivitasnya Saya Yakin Bahwa Kedepannya Kemajuan Bangsa Kemajuan Kemudayaan Akan Ditentukan Oleh Generasi Muda Dan Itu Harapannya Jelas Anak-anak Kecil Sekarang Sudah Luar Biasa Kreativitasnya Produktivitasnya Juga Dasar Ada Anak Yang Tanda Petik Umurnya Belum Belum Begitu Layak Untuk Produktif Tapi Ternyata Dia Sudah Melakukan Berbagai Macam Program Kerja Yang Dasar Kadang-kadang Bisnisnya Sudah Luar Biasa Kemudian Karyanya Sudah Luar Biasa Ya Apalagi Tapi Memang Ada Yang Belum Tapi Kita Menengoknya Yang Berhasil Berhasil Supaya Kita Bisa Menangkap Bapak Optimisme Itu Luar Biasa Di Kalangan Mereka Mas Reko Gimana Kedepannya Seperti Yang saya Bilang Tadi Ini Momentum Yang Bagus Buat Generasi Muda Untuk Kembali Menumbuhkan Rasa Cinta Rasa Keingin Tahuan Mereka Terhadap Sejarah Dan Benar Bahwa Generasi Muda Sekarang Bahkan Kita Sudah Menyambut Abdan Yang Namanya Generasi Alpha Ada Generasi Melenial Dan sebagainya Mungkin kita Generasi Melenial Generasi Alpha Mereka Punya Kesempatan Yang Lebih Untuk Mencari Informasi Lebih Gampang Dan Sebagainya Dan Optimisme Kami Sebagai Akademisi Atau Pendidik Terhadap Generasi Sekarang Itu juga Sangat Besar Karena Banyak Sekali Di Masyarakat Kita Gerakan Gerakan Dari Pemuda Kita Yang Sebenarnya Mereka Menjalankan Nilai Nasionalisme Cinta Tanah Air Tadi Di Kegiatan Kegiatan Mereka Sebagai Contoh Ada Komunitas Bengkulu Heritage Society Yang Untuk Pelestarian Sejarah Sebagainya Ada Juga Sekarang Putra Putri Kebudayaan Bengkulu Dimana Mereka Melakukan Edukasi Dan Pelestarian Kebudayaan Nah Generasi Generasi Seperti Inilah Yang Kita Inginkan Dan Semoga Semakin Banyak Yang Peduli Terhadap Sejarah Perjuangannya Yang Berbeda Caranya Yang Berbeda Dan Pendengar Dan Pemirsa R&N Dimana Saja Anda Berada Tentunya Apa Yang Sudah Dibahas Dalam Toko-toko Dibengkulu Ini Pada Zamannya Bisa Membuat Bengkulu Bangga Tentunya Dan Tentunya Nanti Para Generasi Muda Bisa Membanggakan Juga Seperti Yang Disampaikan Oleh Mas Reko Tadi Dengan Karya-karya Nyata Baik Pendengar Dan Juga Pemirsa R&N Dimana Pun Berada Tuntas Sudah Kebersamaan Kami Dalam Acara Obrolan Budaya Dari R&R Bengkulu Terima Kasih Pak Agus Terima Kasih Bung Reko Untuk Waktunya Malam Ini Dan Baik Kita Jumpa Kembali Di lain Kesempatan Selamat Malam Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Lihat pembucang suai beli, sadik. Oi bapak, oi bapak, uku ala betul na. 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 Bapak, uku ala betul na. Oi bapak, oi 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 bapak, uku ala betul na. Terima kasih telah menonton di lain waktu.